Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina muhammad wa ala alih syaidina muhammad berjumpa kembali dengan saya dari petani Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian tapi bukan tanaman cabai langgang 58 yang di samping jalan ini teman-teman tapi melakukan penyepraian tanaman cabai langgang di sebelah tanaman cabai ini usianya sekarang 38 hari setelah pindah tanam kondisinya sama sekali tidak terawat teman-teman sampai terceder 15 hari baru saya lakukan penyepraian kembali nanti apa saja yang saya perlukan akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara perawatannya bagaimana sekarang kondisi tanaman cabainya yang saya tumpang carikan dengan tanaman semangka karena masih fokus di tanaman di lahan yang baru kemudian fokus ke perawatan tanaman cabai langgang 58 tenaganya hanya satu mudah-mudahan tanamannya masih bagus seperti yang teman-teman lihat selamat menikmati selamat menikmati dan alhamdulillah teman-teman tanamannya lumayan subur di usia 38 hari setelah pindah tanam dan sudah mulai pecah pangnya teman-teman karena pidah tanamannya pada waktu itu sudah masuk di daun yang ke sembilan dan tanaman semangkanya pun juga berantakan semua itu belum bisa melakukan pemangkasan punas tanam cabang mudah-mudahan juga tidak terganggu tapi lebih fokusnya adalah ke tanaman cabainya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang selama ini setia mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel hari petani Indonesia mudah-mudahan kebaikan anda-anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah disiharkan badannya dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala tanaman cabai langsung 58 ini saya tanam di lahan baru teman-teman dan ini pun juga pemasangan akhirnya terlambat karena waktu tenaganya mudah-mudahan tidak terlambat dan tidak terjadi hujan angin tapi untuk saat ini masih musim kemarau dan itu tanaman cabai langsung 58 yang sudah berbuah buahnya sangat lebat sekali kuning semua daunnya pun juga sangat jarang sekali mudah-mudahan pun juga sampai finish oke teman-teman saya akan melakukan perajakannya insektisida apa yang saya pergunakan nutrisinya apa kemudian tambahan untuk penyebaran kali ini apa saja silahkan tonton videonya di channel hari petani Indonesia yang pertama yang saya pergunakan untuk penyebaran kali ini teman-teman pertama yang saya pergunakan adalah insektisida samit 135 SC teman-teman karena kondisi tanaman cabai langsung 58 berhubung dekat tanaman cabai yang tua kata teman-teman semua daunnya agak bermasalah sedikit nanti akan saya jelaskan semua kemudian yang kedua adalah amino acid teman-teman ini untuk mempercepat tanaman dari serangan hama ataupun penyakit kemudian seperti biasa ini adalah morden fold morden fold ini yang saya pergunakan kemudian yang terakhir adalah pupuk NO3 warna putih yang kristal ini yang dari DGW teman-teman ini selalu saya pergunakan pada waktu yang dulu-dulu sekarang mau saya pergunakan lagi karena setelah saya meninggalkan produk ini sepertinya tanaman cabai sudah mulai muncul bermasalah sedang dosisnya teman-teman dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air ini kemarin ada yang bertanya menggunakan sprayer apa saya menggunakan sprayer tasko teman-teman ini lebih bagus daripada yang lainnya menurut kami untuk ukuran sprayer yang menggunakan baterai kemudian untuk insektisida samit saya menggunakan 10 mili teman-teman 10 mili untuk 16 liter air kemudian untuk asam amino ataupun amino saya menggunakan 30 mili teman-teman ini lebih murah teman-teman jadi kita kalau melakukan mau bukanku cari yang lebih murah saja ini harganya cuma Rp 55.000 sudah 1 liter teman-teman untuk morden fullnya saya menggunakan 30 mili sampai merata di sini saya tidak menggunakan perkat karena perkat saya menggunakan di saat musim penghujan sedangkan sekarang musim musim kemarau teman-teman jadi sama sekali tidak ada hujan harus dimasukkan ke sprayer ini Alhamdulillah di usia 35 hari lebih teman-teman sekitar 40 harian tapi kondisinya sudah seperti tenang semangkanya juga daunnya juga keluar semua karena keterbatasan waktu kami tapi saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini dalam lima lapannya itu buah-buahnya juga sangat banyak sekali kuning menyala semua figur tanamannya tinggi temen-temen itu acir tambahan itu buat narik buat narik tarik salar ataupun tali gawarnya penyempatannya cukup mudah sekali teman-teman juga terdapat bisa seperti ini saja ini sudah melalui angin apabila kita menggunakan adegan kebiasaan daya kita sudah menikmati 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 selamat menikmati oke teman-teman mungkin penyemperian sampai disini dulu tanaman cabai langgang 58 yang saya tanam di lahan baru tujuan penanaman seperti ini apa agar setiap bulannya itu ada pemasukan jadi kita setiap bulannya itu mempunyai gaji teman-teman makanya ada tiga lahan kemudian nanamnya itu berbeda-beda tidak serempak tujuannya agar tidak kosong maksud kami seperti itu mohon maaf jika ada salah-salah kata kami hanya pemula kami hanya hobi tanaman bukan ahli dan bukan masternya apapun yang saya bagikan di channel hari petani Indonesia itu hanya sekedar dokumentasi kegiatan saya di kebun mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas segala supportnya mudah-mudahan anda-anda semua senantiasa selalu dalam lindungan deran naungan der Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufat wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton